Di Unrever ketemu temen baru nih Hai Welcome to K-Story with Tami Kenapa gini soalnya terik banget Sekarang udah jam 6 Tapi matahari masih terik Sekarang ada di Sumaihan Di K-Story kali ini Saya akan mengajak Anda berkeliling Di Sumaihan Banyak sekali yang bisa dilakukan Ketika musim panas disini Nah disebelah sana Kita bisa sewa kepeda Disana nanti kita coba kalau udah agak gak panas Terus juga disana bisa foto-foto Karena ada lambang ke I Saw You Dan ada juga live music Sebelah sana Tapi juga banyak orang yang berteduh Disini tuh Banyak orang disini di bawah pohon ini Banyak orang yang pada berteduh Nah jadi Mau tau kayak gimana Sungaihan Apa yang bisa dilakukan aktivitas disini Kalau misalnya berlibur di Korea Selatan Gak usah keluar banyak uang Tapi bisa melakukan banyak hal disini Oke Seperti apa? Kita coba explore Sungaihan Orang pada nyemplungin kakinya ya Ke sungai yang ada disini Sebenernya bukan sungai Itu kayak tempat buat ngademin kaki Saya coba ya Udah lepas tendal Sekarang kita nyemplung ke sini Katanya sih Iya dingin banget Pantesan orang-orang pada nyemplung disini Ini lagi ada live music disini Ini sebelah saya ini nih Ada live music Dan ditonton sama banyak orang disini Jadi sore-sore bisa menikmati live music di pinggiran sungai I'm not singer Just amateur So I like street busking Almost every day I go busking And the whole day walking street What do you think about this place? It's cool It's very nice to come and have a walk By the river So ride a bike Ini di K-Story gak sendiri Karena ada temen dari Indonesia Hai Halo Dengan siapa? Andika 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 kerja disini? Iya Sebetulan kerja disini sekarang Eh cerita dong dikit Gimana Kayak pace kerja di Korea Kalau pace-nya lebih cepat sih Dibandingkan di Indonesia Orang-orangnya gimana? Sebenernya orangnya Kalau boleh dibilang Ada plus minusnya Plusnya itu Gue jadi lebih belajar tentang kerja keras Karena orang sini kalau kerja bener-bener Perfeksionis ya? Perfeksionis Dan gak dientar-entar itu sih yang gue belajar Nah itu ya Sering dientar-entar kalau orang Indonesia kali ya Terus yang minusnya apa? Minusnya kurang chill Kurang apa ya Kurang fun di kantor Kalau di kantor itu serius banget semua orang Kalau di kantor itu gak jarang bercanda-bercanda By the way sering gak ke sini? Ke Han River? Sering tapi Buat lari? Buat lari doang baru hari ini nih Kayak piknik gitu Kita cobain sepedaan ajakin dong Yuk kita next sepedaan Kita cari sepedanya dimana ya? Disana kayak Let's go Tempat sepedanya Ini satu jam? Per jamnya Satu jam 3 ribu Untuk yang sepeda satu orang 3 ribu Terus yang gak untuk dua orang 6 ribu Atau aja yang harus disiapin kalau mau minjem sepeda disini? Nah kalau mau minjem sepeda disini kita harus menyiapin uangnya yang pasti ya Ya apa sih? Sama ID Jadi nanti IDnya disini sebagai tanda wisi di dulu Apa IDnya? Apa pasport? Bisa pasport, bisa mungkin KTP kayaknya juga bisa Bisa ya? Kita bayar IDnya dikip dulu sebentar sama mereka Sampai kita balikin lagi Terus gak boleh hilang ya? Gak boleh bilang Ini tanda stok ini jangan hilang Terus ada jamnya kita mulai jam berapa Kita bisa milih sepedanya yang mana? Nah yang kita bisa ambil yang seperti ini Kalau yang 3 ribu kayak gini Oh ini yang 3 ribu Ini udah dapet sepedanya Kita cobain sepeda Ini sepedanya warna merah Tuh Siap bersepeda di Sungai Han Sekarang itu jam setengah sembilan Tapi liat masih terang banget Sekarang mau sepeda dulu Di Unriver ketemu temen baru nih Hai Mereka ini adalah anak SMA Yang lagi liburan disini Ada Sokju Sangwon Apa yang dia? Yuhyeon Ada Yuhyeon Mereka disini lagi piknik Terus juga nyobain ini nih Dulu cari kawin cikkan Can I try one? Yes Coba 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 Oh Oh It's okay Kita cobain Hmm Masih soyok Hmm Thank you so much Yes We are high school students And we went on picnic to Han River Hmm In summer vacation Hmm 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 Jangan lupa like, share dan subscribe